Selamat pagi, kenapa mbak? Mau tanya, kan kemarin aku barusan ini, sebelumnya selam kenal Ingat ya, jangan menyebut nama siapapun karena secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook Jadi aku gak mau ntar setelah viral suruh takedown, kenapa sayang? Kan kemarin aku barusan, apa itu, memperpanjang paspor Kan habis bulan, pasporku habisnya kan bulan 5, tapi visaku bulan 2 Oke, sebentar, sebentar, paspormu habis? Bulan 5, tapi visaku habisnya bulan 2 Terus? Terus, kalau memperbarui visa itu kurang berapa hari, kurang berapa minggu, atau kurang berapa bulan gitu Oke, visamu habis bulan 2, paspormu habis bulan 5, benar tidak? Ya, iya, iya Oke, berarti kamu harus rindu kontrak pada bulan Desember? Berarti, eksten visaku, ini kan kontrak ketiga, cuma kan gitu kan, mbak Yumi Visanya kan karena pasporku habisnya bulan 5, jadi visanya kan habisnya bulan 2 gitu Sebentar, itu renew atau eksten sayang? Kan, eksten Oke, eksten Oke, eksten, berarti kamu Sebenarnya, bulan 5, bulan 2 Bulan 5, bulan 2 Oke, berarti kamu Bulan Berarti bukan renew Kalau bukan renew, berarti kamu bisa buat paspornya bulan 1, bulan 1, Ndo? Bulan 1 ya? Jadi, kamu bulan 12 itu mulai buka appointment-nya KJRI? Dek, pembuatan paspornya KJRI itu kamu mulai booking? Sudah, 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 kemarin sudah buktikan, sudah pasporan, besok kan sudah jadi gitu Lebihnya teman kemarin, kan ya? Paspormu sudah kembali? Sudah, besok jadi Lah, kok kamu ngomongnya jari bulan 5, habisnya? Tapi kan harus eksten Anu, katanya kan Gak boleh sampai Bulan 5, soalnya harus eksten visa gitu, Mbak Yuki Sebentar, sebentar, Ndo Paspor kamu sudah jadi, berarti? Paspor barumu sudah jadi? Oh, iya Oke, paspormu sudah jadi Mulai sekarang kamu eksten, gak ada masalah, sayang? Oh, oke, oke Oke Ini bingung, nih, jalannya visamu habis bulan 2, paspornya habis bulan 5 Kamu gak ngomong, paspormu sudah buat? Ini, mau nanyakan teman Apa lagi? Teman, no, sebentar Temanku kan kerja 4 lantai Nah, 4 lantai itu cuma 1 orang, Mbak Yuni Nah, dia pengen cari majikan lagi Soalnya, bulan 3 dia sudah habis kontrak Kemarin itu majikannya ngamuk-ngamuk Gak mau nambah kontrak, orang 4 lantai cuma 1 orang Ya, matilah dia Boleh Terus Bisa boleh Boleh Terus Ya, soalnya dia disitu sudah 6 tahun, tapi Semakin kesini, semakin kesini, masa libur Suruh berangkat Jam 4, jam 3, jam 7, sudah kembali Mantilah Lartai Tapi, om, kerjanya dengan masalah encontrar saudara Kok sudah kuat, selama 6 tahun, tuh? Karena dia itu butuh uang, kita juga yet sekarang itu adiknya udah mentas coro jawanya jadi deh ya pengen mentas iya karena kemarin itu digaji banyak tapi setiap bulan ini apa itu kecapean akhirnya kan asam lambung lah yang ini yang itu menjangkitan gitu iya dong kok kan duit aja gak ada asam lambung gajinya kegedan makanya gaji 8 ribu tapi remuk awak ya mereka gendeng aku ya aku ya rakiri iya aku udah ya rakiri daripada awak remuk remati nih yang ini pisang ya juga dong ini kancangnya dewa dimatek-matek kancangnya kancangnya rapi gitu bener kita itu di sini tapi pejuang keluarga tapi ya dipikir tau iya betul setuju setuju makanya kita kita harus ini aku sendiri ini mau acton visa itu kan pengennya sendiri juga mbak Yuni sambil cari pengalaman masak di sini 6 tahun panggah agent hebat gue iya iya aku pengen radek pinter gitu loh iya menurutnya aku seneng ya iya aku lebih suka kalian mau belajar dimana ben gak ada siapapun yang bisa membohongin kalian kalau kalian pernah belajar kalaupun salah gak apa-apa belajar iya makanya aku kan tanya makanya aku gak mau tanya agent ntar agent bilangnya gini udah kamu bawa kesini bayar 500 510 nah majikan ku itu orang-orangnya kan royal dia itu masalah uang itu gak masalah yang penting kamu beres berarti si mediti pembantu ini si mediti pembantu ini iya iya lah emang banget lah 500 daripada dikasih agent 200 berapa kasih aku oh maksudnya ngono paham 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 iya kan aku sendiri juga pengen pengalaman gimana sih caranya eksikensi saya itu ya kita gak goblok baik betul jadi le kamu pingin eksen visa dateng ke lantai 2 ambil formulirnya suruh majikan tanda tangan under guarantee dan juga sorry eh kalau di Yunlong itu bisa ya seharusnya bisa dong emigrasi Yunlong aku kan di sini kan tapi masalahnya le imigrasi Yunlong saya kurang tahu lantai berapa lantai berapa ya saya berbicara tentang manca aja gue tau aku gue tau malah lebih pinter sepertokal aku markonahnya disini rumahku deket sini makanya aku tahu gitu loh terus aku itu bilang sama majikanu kemarin aku mau event visa sendiri ha besok bisa lah aku ngunong masa andek sini 6 tahun panggah goblok oke sesei markonah pertanyakan dulu sarat-saratnya apa aja kamu sudah tahu sayang belum belum makanya aku tanya mbak Yuni close the door tak tutup pintuku tidak menerima pertanyaan aku gak untuk duit apa kamu untuk duit hahaha ya mbak sesuai tak bagi-bagi enggak 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 bercanda terima kasih enggak enggak bercanda saya oke sarat dan ketentuan berlaku sarat dan ketentuan berlaku pertama kamu harus datang ke imigrasi mengambil ID 988A under guarantee undertaking terus surat dari majikamu dan surat cintamu yang menyatakan bahwa kamu masih tinggal di rumah majikan ya 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 ada yang lain lagi ada terima kasih itu tadi sama ikut nyerita temen gue ingin gue maja kemarin tak omong eret-eret tenang dia tiap bulan aku yang ngirimi obat-obatan gajinya dia belong 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 iya makasih ya mbak iya sayang oke oke salam kenal oke saya suka dengan mbaknya yang mau berusaha dan berdoa itu aja dari saya terima kasih dan kurang lebihnya saya minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas kita semua semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati